oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita teman-teman semuanya malam hari ini ice malam yang lumayan spesial buat saya karena tadi sore kita kedatangan paket yang sudah kita tunggu ini dia guys paketnya sudah pasti bisa ditebak kayak isinya ini apa kita buka dulu guys biasanya dikasih kardus di luar tapi ini enggak tapi ini langsung dari pvc dan buka guys tunggu saya buka dulu oke tidak ada lagi kosong melompong ini ada beberapa wajah di dalam biar lebih aman ada dua ini satu kemudian satu lagi Wow di dalamnya ada stikernya saya dapat stiker ini relik Nusantara ada dua kita pertama coba review cangkai generation S cangkai atau kacang KVS ini ABC ya ultralex backcasting yang satu sampai enam kita coba buka ini bagian bottomnya relik Nusantara solusi mancing asik kita coba lihat dari bottom sudah nggak asing lagi ya warnanya yang generasi yang terbaru ini seperti ini jadi di bagian bawahnya sini ada tulisannya relik Nusantara kelihatan ya kemudian warna lewat terhadap ada warna gold nesse keren kemudian langkah juga gelogonya re Быっちゃ nih nah real sheetnya ini sudah Fuji resep risk-relesh etvic auto di biarnya rezeki Fuji kemudian categ... seperti biasa Indonesia banget guys Indonesia Raya salam anak bangsa dari tanah air Indonesia kemudian low weightnya 10 gram kemudian lainnya 2-6 lip 10 gram kemudian di sini 2-6 lip nah seperti itu semua joran ada tanda ini hati-hati ya ini bisa mengelurkan listrik ataupun petir dan sudah Fuji Relic Nusantara Fuji Oke ini bagian bawah Coba kita bagian atasnya bagian topnya ah ini bagian bawahnya ini yang 2-6 lip lumayan lentur kecil banget kecil sekali join bugnya jadi tengah ya di tengah juga kita sambungkan panjangnya sekitar 195 cm kalau kita sambungkan panjang banget panjang 1,95 hampir 2 meter lebih hampir 1 depah kalau di ujung saya ini ya saya canggih itu kalau yang generasi S untuk BC ini bagian bawah sama bagian atasnya akan berbeda ketika ditarik dilengkungan maka yang lentur itu bagian depan bagian bawahnya enggak karena dia strengthnya itu ada di top ada di atas itu ciri khasnya canggih yang gen S Wow BC kita hitung ringgitnya ada satu dari bawah 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 ringgit bisa untuk untuk longkes nanti kita coba guys yang kita coba untuk longkes keren joran cangkai generasi terbaru generasi S 6 lip Oke ini untuk cangkai nya yang generasi BC untuk yang BC keren ini disini ada tulisan yang mirip-mirip tulisan Thailand tapi nusantara baca nusantara kita singkirkan dulu yang ini coba kita buka lagi yang ini sama guys dari cangkai generasi S generation S 632 WL ini juga generasi S tapi bedanya dia untuk tipu spinning ah keren warnanya black hitam kilat ya untuk bagian di sini sampai ke sini dia masih hitam kilat cuman kalau sudah disini dia sudah blacktop black top dan dia juga sudah Fuji solusi masih asik jadi khas dari relik nusantara semua joran relik ada lambang negara Indonesia bendera merah putih real seatnya juga tertutup Fuji ini bagian bawah kita lihat bagian atas nah ini untuk bagian atas kecil sekali ini moto berapa live ini yang tiga live satu sampai tiga live Coba kita ingat-ingat video yang satu ini terima kasih itu dia 18 kilo bisa dibayangin tiga lips tapi bisa ngangkat ikan tiga lips sensasi strikenya pasti luar biasa juaranya bisa sampai kena huruf jadi huruf 1,85 lebih pendek ini daripada yang BC start 10 cm kita join dan batangnya seperti ini joinnya kita hitung ringgitnya ada satu dari bawah satu dan dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh ringgit paling kecil di itu kita lengkungan wuhh lontur bekali wow teru banget cangkek ikan jiti 0,5 sampai 5 gram blur white nya 1 sampai 3 lips jadi kita coba kalau kita bandingkan panjangnya antara ini ya PC dan yang spinning kita coba kita lihat seperti ini warnanya beda berwarna keemasan kalau bottomnya desainnya mantan ini lebih besar lebih besar yang yang ini ya PC yang BC ini yang spinning karena spinning ini ukurannya 3 lips kita lihat ini bawahnya sudah rata ya kalau tidak bisa full seperti ini ini sama sini beda berbeda agen bawah berbeda ah panjangnya pun berbeda coba kita lihat ah sekitar 10 cm berbeda bedanya 10 cm ya dan kecilnya pun kecilnya ini yang spinning kaya lidi kaya lidi kecil banget tapi strong keren tapi hati-hati patah ya ketika harinya ngukut bahaya ini aja udah ini juga pernah dites dengan 5 kg kaya Kommut kayak huru plengkung tajam dan masih kuat OK guys nanti kita coba amiskan mudah-mudahan jururin ini laris manis disambar predator-predator dan contohnya yang ukuran lebih kecil mendapatkan ikan yang besar nanti akan agak kewalahan Oke nanti kita coba Di video selanjutnya insya Allah Nanti kita upload Kita sajikan ke teman-teman Mudah-mudahan bisa terhitung Demikian review sedikit Unboxing dari kedua joran Cangkai generasi S Semoga sedikit Penjelasan ini bisa Menjadikan rekomendasi teman-teman semua Yang mana mau beli joran ini Dan banyak video-video yang sudah Memboksikan kedua joran ini Nanti kita coba Di spot-spot monster-monster Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam strike